Intro Masya Allah disini sudah terlihat para jamaah yang berseragam Seperti ini sih daerah Arab gitu Subhanallah ya Tinggal dari Indonesia kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban Ahlan wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabar? Jumpa lagi bareng saya Daerah Benturer Alhamdulillah hari ini saya akan nge-share ke kalian semuanya Seputar informasi terbaru dan suasana terkini di Masjidil Haram Saya insya Allah akan menjawab pertanyaan dari kalian Kapan sih umroh dari Indonesia akan segera dibuka? Karena Alhamdulillah disini sudah terlihat banyak Beberapa warga negara dari luar negeri lainnya Yang sudah berdatangan kesini Tapi sebelum lanjut ke video ini Saya mohon dukungannya dengan share like dan subscribe-nya Dan juga share ke sosial media kalian Supaya teman-teman yang lain juga tahu seputar informasi terbaru Dan juga saya pun semangat untuk bisa Menginformasikan berita-berita terkini seputar Arab Saudi Hari ini saya lagi ada di kawasan Ajiat Dan biasanya disini kalau lagi musim jamaah umroh dari Indonesia Pastinya banyak sekali orang yang berdatangan atau yang berlewatan melalui jalan sini Wow Masya Allah ini saya merinding banget sih untuk saat ini Karena terlihat banyak sekali lihat di depan sana Subhanallah ya Biasanya disini lihat Alhamdulillah sih sudah tidak terlalu ketat Untuk saat ini Para jamaah umroh ataupun yang ngosolat pun sudah mulai boleh untuk masuk tanpa aplikasi Di sekitar masjid al-haram Namun untuk masuk ke dalam masjid masih tetap diharuskan adanya aplikasi Lihat subhanallah Dan kalian pasti tahu dong Yang pernah umrohan dulu Pastinya kawasan ini menjadi tempat favorit ya Untuk nunggu temen gitu Tapi selalu diusir sama petugas Karena memang menghalangi jalan sih Apalagi saat ini tidak boleh duduk-duduk di tangga ini Ayo siapa yang kangen dengan suasana seperti ini Subhanallah Ini mah sudah kayak normal sih sebenarnya Cuman Alhamdulillah untuk saat ini Arab Saudi pun akan membuka kembali Dan bahkan siap Untuk menerima menjadi tuan rumah Ya iyalah tuan rumah ya Satu-satunya dimana Pelaksanaan umroh saat ini diperbolehkan disini Subhanallah lihat Masya Allah lihat Disini sudah terlihat sih dari berbagai negara Sudah pada ada gitu ya Tapi hanya saja mungkin dari Indonesia saja yang belum terlihat Karena memang sampai saat ini Pemerintah Arab Saudi masih tetap penangguhan Masih menetapkan penangguhan untuk penerbangan dari Indonesia Terutama untuk jamah umroh Oleh karena itu Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa Kecuali berdoa saja Semoga dari Indonesia sendiri Sudah kembali normal negaranya Karena kalau untuk dari Arab Saudi sendiri Alhamdulillah sih saat ini Di Arab Saudi Sudah terlihat normal Dimana tambahan Covid-19 di Arab Saudi pun masih di bawah 50 Dan itu tandanya Arab Saudi tinggal sedetik lagi atau selangkah lagi menuju normal Insya Allah Tanpa persyaratan Subhanallah lihat Nah ini apa namanya Kalian sudah pasti ingat banget ya dengan hotel-hotel ini Di depan Masjid Laharam yang pernah umrohan Atau yang belum mudah-mudahan bisa merasakan Menginjakan kaki ke Tanah Suci ini Subhanallah lihat Dan ini Dimana hotel ini Selalu menjadi favorit Untuk jamah umroh Terutama dari Indonesia Setelah melaksanakan ibadah umroh Lalu beliau Mereka Terus memasuki kawasan mall Untuk jalan-jalan Atau shopping Atau membeli oleh-oleh gitu Nah lihat Tapi untuk saat ini Masih tetap sih Masih diharuskan adanya tawakalna gitu Aplikasi yang memang untuk mendeteksi Orang Bahwa bebas dari Covid-19 Kalau di Indonesia peduli lindungi ya Jadi setiap mau masuk mall Mereka harus diperiksa dulu Nah terlihat disini Juga banyak orang-orang yang mau masuk Dan tetap Nanti diperiksa Siapa yang tidak membawa aplikasi Atau tidak mempunyai aplikasi tawakalna Mereka tidak diperbolehkan Untuk masuk ke dalam mall tersebut Lihat aja disini tuh Antri banget Oke sahabat tidak bantur Nah jika kita tadi sudah Melihat situasi di depan mall Yang terbesar Atau di klak tawar Sekarang saya akan tunjukkan ke kalian semuanya Di depan klak tawar ada apa nih Oke sahabat tidak bantur Jika dulu Sebelum ditangguhkannya Jemaah umroh dari Indonesia Di masa pandemi Covid-19 Terlihat disini ada perbaikan Pintu King Abdul Aziz Dan inilah situasi saat ini Sekarang Lihat Sudah mulai terlihat rapi sih Tidak seperti dulu gitu ya Lihat Masya Allah Tinggal beberapa Itu lagi jadi Namun masih Sampai saat ini masih dalam tahap perbaikan Dan Masya Allah disini juga terlihat Apa ya Para jemaah umroh yang sudah melaksanakan umrohan gini Mereka mengabadikan dengan foto-foto gitu sih Subhanallah ya Ini mah udah lebih dari normal sih Kalau menurut saya Alhamdulillah Penuh banget Semoga saja Insya Allah Indonesia Ya Allah ya Karim Semoga cepat Arab Saudi membuka pintu untuk Indonesia Terutama bagi jemaah umroh Tanpa syarat Namun terlepas dari itu Disini juga ada Apa namanya Jemaah umroh yang berseragam Gak tau ini dari mana Tapi kalau mudah-mudahan bisa dipertanyakan Ini dari mana ya Masya Allah disini sudah terlihat Para jemaah yang berseragam Seperti itu sih daerah Arab gitu Subhanallah ya Tinggal dari Indonesia kapan Kalau begitu Kita tanya ya Mudah-mudahan ada bisa yang Kita wawancarai Tapi terlihat mereka masuk ke sana sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Disini sudah terlihat jemaah dari Iraq Masya Allah disini terlihat sudah jemaah dari Iraq Dan kapan dari Indonesia Dan kapan dari Indonesia Masya Allah Tapi meskipun jemaah yang terlihat dari Iraq Kita bahagia ya Tinggal dari Indonesia dan kapan datang Mudah-mudahan segera Subhanallah Rindu Ya Masya Allah disini terlihat Para jemaah yang Mudah-mudahan bisa diwawancarai ya Allah kangen dengan suasana orang Indonesia Yang terlihat cuma dari luar negeri saja sih Subhanallah Ini jemaah dari Iraq ya Sudah bermacam-macam Apa namanya Seragam Ada yang berwarna kuning Dan juga ada yang berwarna merah Subhanallah Tinggal di Indonesia Kapan Indonesia Akan seperti ini Kangen banget ya Subhanallah Oke sahabat tidak bencurel Terima kasih untuk kalian semuanya Yang sudah ngikutin Suasana di Mahathiril Haram hari ini Alhamdulillah Terlihat Ramai sekali Dan sudah terlihat Dari berbagai negara Sudah ada Seperti dari Iraq Dari Apalagi itu Dari Bangladesh Sudah mulai terlihat Mereka memakai Seragam Seragam umur kaya gitu Tinggal dari Indonesia Pokoknya saya doakan buat semuanya Semoga saja dari Indonesia Segera dibuka kembali Supaya saya juga kangen banget sih Pengen melihat Para jemaah Yang datang dari Indonesia Saat ini Sekali lagi Jangan lupa Untuk dukung terus channel ini Dengan cara like dan subscribe Dan juga share Ke sosial media kalian Ke Facebook, Instagram Dan juga status Whatsapp Supaya teman-teman yang lain juga tahu Seperti informasi terbaru Arab Saudi Dan juga beberapa peraturan Arab Saudi dan juga Indonesia Saya Ida Bencurel pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukra